Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Mirsa sekalian Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Petani semua Jadi salah satu faktor produksi dari kelapa sawit Yang menentukan, yang dominan adalah pemupukan Jadi ini sangat sekirikan Istilahnya kalau tidak dibupuk ya hasilnya kurang memuaskan Tidak bisa mendapatkan produktivitas yang optimal Oleh karena itu angka-angka penting dari pemupukan ini adalah sebagai berikut Karena penting itu pemupukan biayanya besar Besarnya seberapa? Jadi biasanya pemupukan itu 30% dari biaya produksi Waktan komponennya itu ada banyak Tapi pupuk ini 30% dari biaya produksi Dan kalau kita bedah untuk tanaman sendiri Nah tadi pemupukan adalah 60% dari biaya pemeliharaan tanaman Itu menggambarkan bahwa angka ini sangat besar dalam pemeliharaan Jadi kalau ngomong pemeliharaan ya sebagian besar biaya itu ada di pemupukan Oleh karena itu ini sangat sensitif terhadap keuntungan HPP Oleh karena itu di dalam pemupukan ini harus hati-hati Oleh karena itu perlu nasihat-nasihat dari tim rekomendator pemupukan Ya kita sering disampaikan bahwa Mupuk itu kan harus tepat jenis Tepat dosis, tepat waktu Dan tepat cara aplikasi Itu yang pokok Supaya apa? Karena ini seperti buah simalakama Kalau mupuk ini kurang Juga gak optimal Karena gak sesuai kebutuhan tanamannya Kalau kurang ya nanti atau keseimbangan haranya Tidak tercapai Tidak ideal Dan yang lebih parah lagi Hilang Hilangnya dengan berbagai macam cara Yaitu menguap Tercuci ke bawah Dan ada yang kena banjir Atau kalau apanya run off Jadi Mupuk itu juga harus hati-hati karena itu tadi Harus tadi Empat Tepat tadi ya Karena Kalau Kita biasa-biasa atau berlebih Karena apa yang diserap Oleh tanaman Atau bahasanya itu Banyak yang hilang lah mupuk itu Yang paling yang diberikan itu ada yang mengatakan 30% saja sebetulnya Yang 70% hilang Jadi sudah mahal-mahal Banyak yang hilang sebenarnya gitu Apalagi kalau tidak tepat itu tadi Tidak tepat jenis Dosis Tepat waktu dan cara aplikasi Bahkan ada yang mengatakan Sebenarnya cuma 12% Mupuk itu efisiensinya Lebih konyol lagi ya kan Jadi Kita mupuk banyak yang hilang Matanya Tepatnya itu juga harus Benar-benar diperhatikan Sebenarnya tidak Hilang itu tadi Supaya efisiensinya Meningkat Nah itu kita Contoh ya kan Efisiensi tadi Dari jenisnya tadi Misalnya jenisnya kita harus Memilih pupuk yang Apakah Yang slow release Atau yang Counter release fertilizer Atau yang Tunggal Atau yang macemut Pupuknya harus Tepat Jenisnya Apakah Urea Atau ZA Untuk nitrogennya misalnya Itu dari Jenisnya ya Nah kemudian Dari segi Apa namanya Dosisnya Ya kalau Umur sekian Tanah sekian Produknya sekian Itu harus Dipupuk Misalnya Kalau menggunakan Macemuk Harus 8 kg Per pohon Per tahun Ya karena Kalau kelebihan Misalnya Kelebihan ya Itu cuma efisiensinya 30% Ya Apa Jadi Banyak Sia-sianya Oleh karena itu Dosisnya harus Pas Harus pas Jangan sampai Terbuang Dari cerita Dosis Jadi dari Waktu Nah waktu ini Untuk Mengakomodir Supaya tidak hilang tadi Jangan terlalu Di musim yang kering Turah hujannya Di bawah 60 Contohnya ya Itu banyak yang menguap Nah kan gitu Nanti di waktu yang Hujan Tinggi Jelas Turah hujannya Nanti Run off Nanti Banjir hilang Kemudian Tapi Licing Tercuci Sehingga Sia-sia Kita Memukuh itu Lati Kemudian cara Aplikasinya Bicara untuk Mengurangi Penguapan Di pocket Di Diketuk Di Lubang Ditutup Kemudian Berbagai macam Cara Aplikasi Nah Jadi Itu pemirsa Kalau Kita Mumpuh itu Asal Itu banyak Yang Hilang Karena Tadi itu Run off Aliran permukaan Menguap Evaporasi Itu bisa 19% Tercuci 13% Kemudian Difiksasi Liat di tanah 30% Kemudian Apa ya Diserap Oleh Gulma Tanaman Lain Atau Mikroba Bisa 5% Jadi Banyak Apa ya Gangguannya Kita Supaya tanaman Menyerap Mumpuh itu Tadi Jadi Itu Filosofinya Kita Memukuh Harus Tepat Harus Hati-hati Tidak Kurang Dan Tidak Lebih Begitu Baik Jumlah Maupun Keseimbangannya Terima kasih Pemirsa Mudah-mudahan Ini memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh